Halo semuanya, Anu disini, di video kali ini aku ingin cerita sedikit dan juga mungkin ucapan syukur ya sama beberapa harapanku untuk tahun depan karena video ini bakal rilis akhir tahun 2023 mungkin kita bakal sedikit flashback ya dan beberapa ucapan terima kasih juga pertama-tama, aku gak expect bakal bisa tembus 1000 subscriber ya aku gak nyangka bisa tembus tahun ini lah, target kita mencapai 1000 subscriber sudah tercapai untuk itu juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua terutama disini ada teman-temanku sesama streamer dan juga yang mendukungku buat content creator juga ya lalu ada Stefanus Kang Naskor yang sempat menyediakan buat aku streaming minjam PC-nya lalu ada Kibra Note X juga yang membantu aku grinding juga, terima kasih semoga aku bisa ikutan rakit PC menyusul kalian juga disini jadinya terima kasih buat bantuannya tahun ini lalu disini ucapan terima kasih buat keluarga ya meskipun memang masih banyak tantangannya juga lalu disini kredit khusus ya yang buat aku masih bisa semangat untuk membuat konten pertama yaitu ada fighting game community yang sudah makin memantapkan aku buat lebih fokus ke konten fighting game ya dan untuk tahun 2023 ini, mulai dari anak-anak MPT Solo lalu ada Leo Amatsu, ada Kuntul Arwana, lalu ada Pak Bram Advance Squad, Woogaming dan juga komunitas Motion Imeh khususnya di divisi fighting game ya terima kasih buat dukungan kalian dan lebih ada semangat buat meramaikan komunitas fighting game di Indonesia masuk ke nama-nama besar yang sudah sempat mampir kesini dan juga memberikan kekesempatan untuk bisa lebih eksis lagi pertama ada yang pertama teman-teman dari Motion Imeh baik dari Discord maupun dari kepanitiaannya juga selama di Motion Imeh Fest mulai dari ada Windah Basudara sendiri terus dari tim Jaya Esports yang sudah mendukung lalu ada Bang Lutfi Halimawan yang sempat mampir kesini sudah memberikan support lalu juga para YouTuber sepuh-sepuh lainnya ada TaraArch dan Gemashow yang sudah memberikan high like sedikit kesini juga ya teman-teman segenap para YouTuber Tokusatsu juga dan juga Agan Reza terutama yang masih memberikan kesempatan meskipun memang aku nggak terlalu sibuk ke Tokusatsu lagi ya tapi di hatiku tetap masih ada Tokusatsu meskipun sudah berpindah ke fighting game dan juga buat teman-teman subscriber yang masih setia disini ya akhirnya kita mencapai 1000 subs tinggal urusan watch time sisanya grinding dan juga mungkin nanti aku usahain bisa daftarin AdSense dan mungkin kita bakal coba membership kalau tahun depan berhasil ya terus aku juga berharap sih tahun depan kualitas konten juga makin bagus bisa upgrade gear jadinya bisa rakyat PC dan mungkin dapat tempat yang lebih proper ya buat streaming ataupun konten karena sejauh ini ini masih numpang jadinya di belakang ini bisa dilihat lah ya masih kaca-kacakan jadinya kalau teman-teman bersedia ya ada ya teman-teman di link di bawah kalau ingin membantu demi konten yang lebih baik terima kasih ya teman-teman selanjutnya setelah ngomongin yang pencapaian-pencapaian setidaknya tahun ini banyak progres yang udah aku capai sih meskipun memang semuanya itu di bidang konten kreator ya pertama-tama berkenalan sama Bang Winda secara pribadi terus ikut ke panetan musim MFS meskipun cuma di bagian divisi fighting game dan apa ya lebih serius aja malahan jadi lebih ikut meramaikan dunia fighting game dan setidaknya bisa menambah traffic di channel ini ya teman-teman terima kasih banyak aku akan usahakan biar lebih banyak bisa mengkonten meskipun memang ini masih sampingan selanjutnya mungkin ke harapan tahun depannya disini pertama buat diriku sendiri yang pertama pasti urusan akademik ya yang pertama selesaikan magang seminar magang dan juga minimal semester depan juga harus bisa lolos skripsinya dulu proposalnya jadinya aku ingin tekankan pada diriku tahun depan ada kesempatan buat skripsi seperti itu karena ini sebenarnya aku sudah semester 9 ya sudah semester 8 ke atas jadinya aku harus manfaatkan dan tidak menyanyiakan waktu karena ini juga berkaitan sama biaya dan waktu juga banyak kesempatan yang aku terhilangkan karena aku terlalu fokusku di kuliah juga jadinya aku ingin menyelesaikan yang ada jadinya mungkin aku ingin meningkatkan konten disini tapi juga tetap harus mikirin kuliahku juga jadinya mungkin ya memang gak terlalu konsisten disini karena sibuk di akademik juga jadinya mohon pengertiannya aja kalau bisa semangatin aku aja teman-teman biar aku tetap bertahan karena aku takutnya saking depresinya aku di kuliah malah disini juga gak aku urus karena saking aku bingung ngapain gitu malahan jadi disini mungkin lebih ke penghilang stress dulu ya biar aku gak salah arah juga kalau kalian kangen aku ya silahkan komentar atau apapun itu yang penting jangan spam yang penting tahu keadaan aja berusaha gak iri juga sih sama beberapa temanku yang udah lulus duluan udah dapat pekerjaan duluan bahkan udah ada yang nikah duluan juga aku gak iri sih karena memang umurku kayaknya memang sudah rawan-rawannya juga jadinya aku ngucapin ya selamat buat teman-teman semua yang sudah sukses sudah lulus sudah nikah gak iri kok teman-teman aku bersyukur kok teman-teman aku senang dengan pencapaian-pencapaian kalian aku harap sih aku bisa menyusul kalian meskipun memang bakal tidak secepat kalian semoga aku tetap berprogres juga dan bisa membagakan kalian semua membagakan orang tua teman-teman meskipun memang aku gak bisa menyenangkan semua orang aku tetap usahakan yang terbaik di kesempatan-kesempatan yang akan datang nantinya lalu harapanku yang disini selanjutnya sih ya ada kualitas hidup yang harus aku tekankan lebih baik lagi ya lebih menghargai waktu harus cari cara agar tidur lebih sihat tidak mudah ngantuk juga ya seimbangkan akademik konten kerjaan terutama keluarga dan juga pastinya ada manajemen stress karena tekanan semester itu keras sekali karena memang aku juga harus bantung urus ibuku ya semakin tua juga sebagai anak tertua harus punya tanggung jawab juga di keluarga jadinya aku harus nemanin ibuku juga selama sibuk akademik ini juga dan konten kreator juga jadinya minta pengertiannya aja juga ya teman-teman lalu ke pribadi lagi urusan pelayanan sih meskipun memang aku agak rehat dari pelayanan sekuler di gereja tapi karena memang aku berpotensi menarik diri karena semester tua jadinya bisa aja menghilang dari radar ya teman-teman jadinya aku usahakan sih tetap ada semangat pelayanan juga tapi aku juga masih berusaha stay kontak untuk urusan pelayanan formal dan non-formal karena dari pandanganku aku mau lebih ke pelayanan yang tidak hanya untuk gereja dan lingkungan kristiani saja tapi bisa memberi terang dan garam buat teman-teman semua jadinya entah pelayananku bisa dari konten kreator ataupun dari hal lainnya yang tidak berkaitan sama circle gereja doang bisalah memberikan pengaruh yang baik ya meskipun tidak sampai aneh-aneh tapi yang penting aku berusaha memberi pengaruh baik buat teman-teman semua terus ngomongin asmara di 2023 ini sih ya masih dengan status single ya aku bilangnya kayaknya memang masih tidak terlalu buru-buru ya malahan tapi setidaknya sih aku udah dapat pengalaman-pengalaman yang meskipun banyak blundernya udah mengenal banyak teman lawan jenis banyak seleksi dan mengalami penolakan juga tapi masih ada status pendekatan juga sih masih proses meskipun bukan dalam hubungan resmi juga cuma aku berharap sih semoga masih bisa lebih nyaman dan bisa jadi ofisial selama masih bisa kontakkan ya teman-teman misalkan kita lulus ya mungkin punya jalan masing-masing dan tetap dengan good relationship ya tergantung perjuangan juga sih tergantung effort juga ya atau apakah tetap teman satu kota atau luar kota atau bahkan beda provinsi kita nggak tahu sih jodoh bakal kemana lalu karir mungkin content creator sih masih menjadi alternatif penghilang stres sih jadinya aku nggak mau kehidupanku disini mengganggu kesibukan yang lain apalagi mengganggu proses masa depan lainnya aku nggak mungkin menutup kesempatan yang lain juga nah bila berkenan lulus tahun depan skill apapun baik dari hasil ijazahku ataupun non-ijasa bisa berguna untuk menyambung hidup apalagi disini kondisinya adalah aku dan adikku sama-sama kuliah jadinya kita harus berbagi pengeluaran sama-sama apalagi beban biayanya masih ditanggung ibuku jadinya aku kan masih kondisi kurang enak juga jadinya tidak mungkin aku pakai biaya ibuku buat hal-hal lainnya selain kuliah dan lain-lain karena aku pingin setelah itu daripada dihabiskan banyak buat kuliah saja sih aku bisa alokasikan buat modal yang lain tidak cuma kuliah saja dan harapanku di 2024 sih ya bisa survive dengan ceria siap dengan tantangan badai yang lebih deras mungkin apalagi kan bertambahnya usia Tuhan juga pasti akan menambah rintangan yang tidak terkira juga jadinya aku sih tetap mengimani dan tetap berusaha untuk bekerja keras mungkin terima kasih juga buat orang yang sudah mengenalku mungkin mengingatku yang sudah kita pernah ketemui baik langsung secara tidak langsung mungkin banyak peluang baru kesempatan baru yang bisa dapatkan setelah menemuiku atau aku bertemu kalian mungkin membuka koneksi baru ataupun hal lain itu ya terima kasih untuk diriku sendiri kalau menonton video ini di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya semoga diriku sudah bisa lebih baik daripada yang ada di video sekarang ini terima kasih teman-teman dan selamat tahun baru dan sampai jumpa di tahun-tahun dan kesempatan-kesempatan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati